Pada tanggal 13 Agustus 1877, Gusti Raden Mas Murtejo, putra Sultan Hamengku Buwono VI, dengan permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Sultan, naik tahta sebagai Raja Kesultanan Yogyakarta menggantikan mendiang ayahandanya, dan bergelar Sultan Hamengku Buwono VII. Setelah berhasil memperkuat kedudukan dan kekuasaannya, serta melegalkan posisinya di mata pemerintah Hindia Belanda melalui berbagai kontrak politik, Sultan Hamengku Buwono VII memutuskan untuk menunjuk Pangeran Adipati Anom alias Putra Mahkota sebagai pewaris tahta. Dan mengingat Sultan Hamengku Buwono VII ketika naik tahta telah memiliki dua orang istri permaisuri, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Kencono, serta Gusti Kanjeng Ratu Mas. Maka, peluang penunjukan Putra Mahkota berada pada putra-putra yang lahir pada permaisuri pertama. Namun, perjalanan Sri Sultan dalam menunjuk Putra Mahkota berjalan dengan begitu tidak mudahnya. Pada waktu itu, Ratu Kedaton, salah seorang istri Mendiang Sultan Hamengku Buwono V, beserta putranya yang bernama Raden Mas Timur Muhammad alias Pangeran Suryaning Alogo, sangat berambisi untuk menuntut tahta. Sejak lama, Ratu Kedaton begitu ingin untuk mendudukan Suryaning Alogo menjadi raja. Belum lagi, terdapat kelompok lain yang tidak puas dengan keadaan yang ada, yaitu kelompok Ratu Kencono, salah satu permaisuri Sri Sultan yang tidak berputra laki-laki. Ia merasa kedudukannya sangat terancam, mengingat pernikahan Sri Sultan dengan permaisuri keduanya, yaitu Ratu Hemas, telah menghasilkan beberapa putra, yang suatu saat bisa dinobatkan sebagai seorang pewaris tahta. Kekhawatirannya semakin menjadi-jadi, ketika Sultan Hamengku Buwono VII mulai diminta oleh pemerintah pusat di Batavia, untuk mengajukan calon pewaris tahta pada bulan Maret 1881. Ratu Kedaton pun berusaha untuk berkoalisi dengan Ratu Kencono dengan cara menikahkan Pangeran Suryaning Alogo dengan Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedaton, salah satu putri Ratu Kedaton. Meskipun demikian, dua perempuan itu sadar bahwa Sultan Hamengku Buwono VII kemungkinan besar tidak akan mengabulkan permohonannya, terutama permintaan agar Suryaning Alogo dijadikan pewaris tahta. Oleh karena itu, Ratu Kedaton berupaya mempengaruhi bangsa Wandi Kedaton sebanyak mungkin agar mau bergabung dengannya. Langkah politik Ratu Kedaton itu menghadapi masalah besar ketika salah seorang putra Patih Danur Jolima mengetahui rencana tersebut. Ia segera melaporkan tindakan Ratu Kedaton kepada Residen Van Bak dan pada akhirnya, berita itu sampai juga di telinga Sultan Hamengku Buwono VII. Demi membendung manuver Ratu Kedaton, Residen Van Bak menyarankan kepada Sultan Hamengku Buwono VII untuk segera menetapkan seorang putra mahkota. Saran tersebut mendapat respon baik oleh Sri Sultan dan setelah memperoleh restu dari pemerintah pusat di Batavia, pada tahun 1883, Sri Sultan mengangkat Raden Mas Akhadiat sebagai calon penerus tahta. Pangeran Akhadiat, yang ketika dilantik sebagai putra mahkota baru berusia 10 tahun, adalah putra sulung Sultan Hamengku Buwono VII dengan permaisuri Ratu Hemas. Pelantikan putra Ratu Hemas sebagai pewaris tahta itu menimbulkan kekecewaan besar bagi Ratu Kedaton dan Ratu Kencono. Tanpa diduga, mereka berniat melakukan kudeta, merebut kekuasaan secara paksa. Kelompok mereka dipimpin oleh Taruno Atmojo dan adik-adik Ratu Kedaton. Tetapi sebelum kudeta berhasil dijalankan, pasukan kesultanan yang dibantu oleh tentara Belanda berhasil meringkus para pemimpin gerakan makar tersebut. Pangeran Suryaning Alogo dan Ratu Kedaton berhasil lolos dari penyergapan itu dan bertahan di sebuah desa yang dulunya merupakan tanah apanah semilik leluhur Ratu Kedaton. Pada akhirnya, mereka tertangkap oleh pasukan Belanda bersama Bupati Sleman. Dan setelah disidang di Yogyakarta, diputuskan bahwa mereka akan dihukum buang ke Manado. Ratu Kencono selaku permaisuri Sri Sultan pun dianggap turut terlibat dalam rencana kudeta. Tetapi, atas perkenaan Sri Sultan, dia tidak turut dibuang keluar Jawa. Setelah diadili di pengadilan Keraton, Ratu Kencono mendapat hukuman berupa pencopotan status permaisuri serta diasingkan dari Keraton. Setelah diasingkan, sebutan gelarnya berubah menjadi Ratu Wandan. Setelah Ratu Kencono tersingkir, status satu-satunya permaisuri Sultan Hamengkubu 07 jatuh pada Ratu Hemas. Stabilnya situasi keraton pasca rencana kudeta Ratu Kedaton membuat Sri Sultan mencurahkan perhatiannya pada Pangeran Akhadiat yang sudah bergelar kanjeng gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunegorol. Karena masih berusia 10 tahun, pemerintah kolonial belum bisa memaksa Akhadiat untuk menandatangani kontrak politik. Sehingga, disepakati bahwa pemerintah Belanda akan menunggu sampai ia dewasa. Tetapi, kestabilan itu sempat kembali terguncang. Karena Sultan Hamengkubu 07 tiba-tiba mengangkat salah satu istri selirnya, yaitu Raden Ayu Retno Sriulan. sebagai permaisuri kedua dengan memberinya gelar gusti kanjeng Ratu Kencono. Persis seperti gelar istri permaisurinya yang terdahulu. Dan dari pernikahannya dengan Retno Sriulan, Sri Sultan telah memperoleh beberapa orang anak dengan Pangeran Mangkukusumo sebagai putra laki-laki tertua. Tak ayal, dengan keberadaan Ratu Kencono II, Ratu Hemas pun merasa posisinya sangat terganggu. Pada bulan April 1893, secara mengejutkan, tiba-tiba Pangeran Akhadiat meninggal dunia. Wafatnya putra mahkota itu menimbulkan kehebohan di kalangan aristokrat Yogyakarta. Desas-desus merebak menuduh bahwa resim kolonial telah meracun sang putra mahkota. Sebuah kabar burung yang tak memiliki dasar, karena pada waktu itu, pemerintah Hindia Belanda tidak memiliki masalah apapun dengan Akhadiat, karena usianya yang masih sangat belia. Justru kecurigaan perlu diarahkan pada para pengikut Suryaning Alogo dan Ratu Wandan, yang bisa jadi melakukan pembalasan terhadap perumpasan yang telah dilakukan kepada mereka. Masalah semakin pelik karena Ratu Kencono II pun mulai menuntut haknya, yaitu menjadikan Pangeran Mangku Kusumo sebagai putra mahkota menggantikan Akhadiat. Sudah barang tentu, Sultan Hamengku Buwono VII tidak mengabulkan permintaan Ratu Kencono, karena statusnya secara adat masih sebagai seorang permaisuri kedua. Dan terlebih lagi, Ratu Hemah sebagai permaisuri pertama masih hidup, serta masih memiliki beberapa putra selain mendiang Akhadiat. Atas dasar tersebut, Sultan Hamengku Buwono VII tetap menunjuk salah satu putranya dari Ratu Hemah untuk menjadi pewaris tahta. Pangeran yang terpilih itu adalah Raden Mas Pratisto alias Pangeran Adipati Juminah, adik Pangeran Akhadiat. Keputusan pengangkatan Juminah kemudian mendapat persetujuan oleh Residen Keting Olivier, yang selanjutnya menyampaikannya kepada Gubernur Jenderal di Batavia. Pemerintah India-Belanda memberikan restu dan pengangkatan Juminah sebagai Pangeran Adipati Anom Hamangkunagoro dilaksanakan pada tanggal 9 November 1893. Berbeda dengan Akhadiat yang berumur 10 tahun ketika menduduki jabatan putra mahkota. Pangeran Juminah ketika itu telah berusia remaja dan mampu untuk menjalankan jabatannya sebagai Adipati Anom, baik secara seremonial maupun secara politik. Lima hari setelah pelantikannya, Juminah secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat Yogyakarta sebagai seorang putra mahkota dengan kira beriah mengelilingi keraton. Pada upacara itu, Juminah duduk di dalam kereta kencana bersama Sultan Hamengkubwono VII. Kakyat Ibu Kota pun mengeluk-elukannya sebagai sang penerus tahta. Setelah dilantik sebagai putra mahkota, Gubernur Jenderal Van Wijk berencana untuk menyodorkan kontrak politik atau Kronprins Verklaring kepada Juminah. Namun, penandatanganan kontrak politik itu tidak berlangsung lancar. Pasal-pasalnya sangat memberatkan dan berbeda dengan apa yang sudah pernah disodorkan pada Raden Mahsaidin Malikul Kusno, putra mahkota Kasunanan, Surakarta, beberapa tahun sebelumnya. Lima pasal dalam kontrak politik itu membuat pemerintah kolonial menjadi semakin mendominasi Kesultanan Yogyakarta baik secara politik dan ekonomi. Pasal paling memberatkan itu adalah pasal mengenai suatu hak bangun untuk resim kolonial. Dengan hak bangun yang dimiliki, pemerintah kolonial tidak hanya berhak membangun infrastruktur untuk kepentingannya semata di ibu kota Kesultanan, tetapi juga secara bebas bisa membangun fasilitas yang digunakan bagi kepentingan orang-orang Eropa di Yogyakarta. Selain itu, dengan hak bangun tersebut, resim kolonial berencana menjual tanah di ibu kota Yogyakarta kepada orang-orang Eropa, yang nantinya hendak dibangun suatu kompleks pemukiman khusus yang tidak bisa dimasuki oleh orang-orang Jawa dan Timur asing. Hal itu tentunya bukan hanya mereduksi kewenangan Sri Sultan atas tanahnya, tetapi juga atas penghuninya, dan sangat mengancam wibawah Sri Sultan sebagai pemimpin tertinggi nagari Yogyakarta. Pasal-pasal dalam kontrak politik itu membuat Pangeran Juminah merasa keberatan dan menolaknya. Ia menyampaikan penolakan itu pada ayah handanya yang kemudian meneruskannya kepada Residen Olivier. Namun, Residen Yogyakarta itu tidak berani memaksa Juminah untuk menandatangani kontrak tersebut. Persoalan kontrak politik itu akhirnya dibiarkan mengambang dan terkatung-katung sampai bertahun-tahun lamanya. Hubungan pemerintah Hindia Belanda dan Kesultanan Yogyakarta pun menjadi tegang. Sri Sultan sendiri memutuskan untuk tidak ikut campur. Namun, beliau bersama Patih dan Nurijo telah berusaha membantu pemerintah kolonial dengan mencoba membujuk Juminah meski tetap tidak berhasil. Pemerintah kolonial pun semakin menaruh curiga kepada Juminah. Kecurigaan semakin menguat, terutama bagi Residen Amen. Karena Adipati Juminah didapati sering keluar dari keraton mengunjungi berbagai makam serta tempat-tempat tertentu untuk menyendiri dan bermeditasi hingga berhari-hari. Dan Astono Pajimatan Imugiri adalah lokasi yang paling sering dikunjunginya, terutama di kompleks Astono Kasuargan, yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Sultan Hamengkubuono I, seorang tokoh penentang kompeni yang sangat dihormati. Pangeran Juminah juga diketahui sering berkunjung ke salah satu kawasan sakral di Pantai Selatan, yaitu tempat meditasi para raja dan bangsawan Jawa ketika ingin menemui Kanjeng Ratu Kidul, sang penguasa spiritual Laut Selatan. Kunjungannya ke Pantai Selatan, berbeda dengan kebiasaan berkunjungnya ke Astono Imugiri, yaitu dengan tidak disertai oleh para pengawal, dan seringkali tidak kembali ke Keraton selama beberapa hari. Kebiasaan Juminah itu, di mata Residen Amen, sangat aneh dan mencurigakan. Pertama, Residen beranggapan bahwa kunjungan Juminah ke Makam Imugiri itu merupakan suatu hal yang tabu, baik bagi Sultan yang masih berkuasa, maupun untuk calon pewaris tahta. Bahkan sebuah tradisi Jawa yang tak tertulis, memberikan pantangan bagi Sultan Yogyakarta yang berkuasa beserta putra mahkota untuk melewati Gapuragading, yang digunakan sebagai jalur pemberangkatan jenazah para Sultan Yogyakarta menuju kompleks Makam Imugiri. Maka, tindakan Juminah itu dapat dikatakan melanggar adat yang berlaku di Kesultanan. Yang kedua, kecurigaan semakin bertambah ketika Pangeran Juminah kerap bertandang ke Pantai Selatan. Kawasan tersebut dianggap sebagai lokasi menyusun kekuatan yang bertujuan untuk mengadakan gerakan perlawanan. Pemerintah kolonial mengacu pada aktivitas Pangeran di Ponegoro sebelum melakukan perlawanan. Dan juga, terhadap Sunan Paku Buwono 6 dari Surakarta, seorang pendukung di Ponegoro yang diam-diam meninggalkan keraton pada pertengahan tahun 1830 dan ternyata ditemukan sedang bermeditasi di Pantai Selatan. Akibatnya, selisunan dimaksudkan oleh pemerintah kolonial dan diasingkan ke Ambon hingga wafatnya. Residen merasa cemas, curiga bahwa Juminah hendak melakukan tindakan makar atau sejenisnya. Sebagai akibatnya, Residen Ambon menuntut kepada Sultan Hamengku Buwono 7 agar Pangeran Juminah diturunkan statusnya sebagai pewaris tata. Menanggapi tekanan Ambon, Sri Sultan merasa keberatan. Beliau beranggapan bahwa Juminah tidak melakukan pelanggaran apapun dan yakin bahwa masalah yang dipersualkan oleh Residen Ambon sebenarnya adalah masalah kontrak politik yang tertunda. Akan tetapi, menolak tuntutan Ambon dapat dianggap sama saja dengan menentang pemerintah Hindia Belanda. Dan hal tersebut bisa berakibat fatal bukan hanya bagi diri Sri Sultan dan Juminah, tetapi juga bagi Kesultanan Yogyakarta. Dengan berat hati, Sultan Hamengku Buwono 7 menawarkan solusi kepada Residen. Juminah bakal dicopot dari posisi putera mahkota. Namun untuk mengadili tindakan Juminah, ia akan diadili oleh pengadilan Keraton, bukan oleh pengadilan kolonial. Karena, proses hukum terhadap kerabat Keraton masih menjadi wonang Sri Sultan. Residen Ambon pun setuju. Dan akhirnya, pengadilan Keraton menetapkan bahwa Adipati Juminah dianggap memiliki kelainan jiwa karena amat terobsesi dengan dunia gaib. Dengan demikian, dia dianggap tidak layak untuk dijadikan sebagai seorang pewaris tahta dan juga tidak dapat dijatuhi tindakan hukuman apapun. Tentunya, fonis tersebut merupakah langkah Sri Sultan untuk menyelamatkan Juminah dari berbagai ancaman, termasuk hukuman buang, yang bisa saja dijatuhkan oleh resim kolonial kepadanya. Setelah terjadinya prahara itu, Pangeran Juminah pun tinggal di luar Keraton Yogyakarta hingga akhir hayatnya. Terima kasih telah menonton! Usai kepergian Pangeran Juminah, posisi Adipati Anom alias Putra Mahkota kembali kosong. Untuk yang ketiga kalinya, Sultan Hamengku Buwono tujuh kembali memilih salah satu putranya dari Permaisuri Ratu Hemas, bernama Raden Mas Putro, untuk mengisi jabatan tersebut. Lagi-lagi, mengabaikan keinginan Ratu Kencono II dan Pangeran Mangkukusumo. Putro pun dilantik menjadi Putra Mahkota pada akhir tahun 1895, meskipun ada sumber lain yang menyebutkan pada tahun 1902. Dan dengan segera, Residen Pahafan Andel selaku pengganti Residen sebelumnya, kembali memaksakan penandatangan kontrak politik kepada Putra Mahkota, yang sudah terkatung-katung bertahun-tahun lamanya. Usia Pangeran Putro yang semakin matang, membuatnya diperkenankan oleh Seri Sultan untuk tinggal di kediaman khusus untuk Putra Mahkota. Di dalam Kadipaten, Putro sebagai seorang adipati Anom Hamang Kunegoro, dibantu oleh seorang pejabat yang berstatus sebagai pati untuk mengurusi pekerjaan administrasinya. Sultan Hamang Kubwono tujuh juga mempercayakan kepada Putro tentang persoalan yang berkaitan dengan rumah tangga keraton. Dengan demikian, rumah kediaman Putro lebih banyak berfungsi sebagai kantor administrasi keraton. Dan Putra Mahkota menjalankan tugas seolah-olah sebagai patih njerol, seperti pada masa Kesultanan Mataram. Seluruh kakak dan saudara-saudaranya yang lebih tua memanggilnya dengan sebutan Kanjeng Gusti. Sedangkan, adik-adiknya menyebutnya dengan Romo Gusti sebagai tanda bahwa Putro adalah wakil dari ayahandanya selaku Sri Sultan. Di sisi lain, pada tahun 1909, Presiden Fanandel dan Sultan Hamengkubwono tujuh telah mencapai kesepakatan tentang pembaharuan agraria. Salah satu isi dari pembaharuan tersebut adalah penghapusan sistem Apanase yang mengembalikan semua tanah menjadi milik raja. Sepintas program itu seperti memberi kuasa mutlak kepada Sultan Hamengkubwono tujuh untuk memiliki kembali tanah-tanahnya. Akan tetapi, pasal lain dari program tersebut mengharuskan pengelolaannya berada di bawah pemerintah India-Belanda. Hasil pengelolaan tanah-tanah itu harus disetor melalui badan khas daerah yang mana patih di bawah pengawasan residen menjadi penanggung jawabnya. Uang yang terkumpul tidak boleh dipergunakan langsung oleh Sri Sultan melainkan harus sepersetujuan residen. Di sini, secara politis, Sri Sultan seakan-akan menjadi pegawai pemerintah India-Belanda. Kondisi tersebut memunculkan kembali masalah kontrak politik Putra Mahkota yang di dalamnya terdapat pasal mengenai hak bangun. Pangeran Putro meskipun sudah bergelar Adipati Anom tetap tidak bisa berbuat banyak. Akibatnya, pembicaraan mengenai hal itu diambil alih oleh Sri Sultan. Dan sepanjang tahun 1910, pembahasan masalah tersebut selalu mengalami kebuntuan, membuat penanda tananan kontrak politik kembali tertunda. Memasuki tahun 1911, pemerintah kolonial memiliki harapan bahwa persoalan kontrak politik akan selesai. Tetapi tanpa disangka, pada pertengahan tahun 1912, mereka mendapati sebuah keadaan bahwa Pangeran Putro ternyata mengalami sakit dan kondisi kesehatannya terus menurun. Situasi ini semula tidak diketahui oleh pemerintah kolonial karena Sultan Hamengku Buwono 7 tidak pernah menceritakannya kepada residen. Ketika itu, Sri Sultan sendiri sedang sibuk mempersiapkan pernikahan salah satu putrinya dengan Ratu Kecono II, yaitu Raden Ajeng Mursudarina, yang dipersunting oleh Sunan Pakubwono X dari Surakarta. Setelah mengetahui kondisi kesehatan Putro, residen Livering selaku pengganti residen Vanandel, langsung mengupayakan pengobatan medis bagi Sang Adipati Anom. Namun semua usaha itu tidak membuahkan hasil. Pangeran Putro meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 1913. Kraton berkabung dan Sri Sultan merasa sedih dengan kenyataan tersebut. Di tengah suasana duka, Gubernur Jenderal Idendur kemudian memerintahkan Residen Livering untuk menemui Sultan Hamengkubu Wono 7 di Kraton guna memberitahukan agar semua hak dan wunang Putra Mahkota dikembalikan kepada Sri Sultan. Dengan pengalihan hak dan kewajiban Putra Mahkota kepadanya, pemerintah kolonial berharap agar Sri Sultan segera bersedia melakukan penanda tanganan kontrak politik yang seharusnya disahkan oleh Pangeran Putro. Tetapi upaya itu tidak membuahkan hasil karena Sri Sultan tetap bersikukuh bahwa pengesahan kontrak politik adalah tanggung Jawa Putra Mahkota yang nantinya akan menjadi pewaris tahta. Kabar meninggalnya Pangeran Putro sangat mengejutkan masyarakat Yogyakarta. Itu segera menjadi desas desus yang dikait-kaitkan dengan sebuah mitos yang sebelumnya telah beradar. Mitos yang dimaksud adalah kutukan dari Sultan Hamengkubuono 6 mengenai pernikahan Raden Mas Murtejo yang kemudian menjadi Sultan Hamengkubuono 7 dengan Raden Ajeng Retno Purnomo yang kemudian bergelar Ratu Hemas. Sultan Hamengkubuono 6 sangat tidak menyukai ayah Retno Purnomo serta tidak setuju dengan pernikahan putranya itu. Tetapi karena terus didesak oleh Murtejo Sri Sultan akhirnya merestui pernikahannya. Namun Sri Sultan memberi syarat Murtejo dapat menikahi Retno Purnomo asalkan perempuan itu tidak diangkat menjadi Permaisuri. Kenyataannya Pangeran Murtejo alias Sultan Hamengkubuono 7 melanggar larangan ayahnya dengan mengangkat Retno Purnomo menjadi Permaisuri bergelar Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Konon akibat pelanggaran itu putra-putra Ratu Hemas nyaris tidak ada yang mampu bertahan sebagai putra mahkota. Untuk yang kesekian kalinya kedudukan sang pewaris tahta dari Sultan Hamengkubuono 7 itu kosong tanpa pemegang kuasa. Pada akhirnya hal itulah yang membuka pintu bagi permasalahan dan intrik selanjutnya di Kraton Yogyakarta. antara ambisi Ratu Kencono II dan Pangeran Mangkukusumo dengan manuver politik Pangeran Puruboyo selaku adik bendiang Pangeran Putro dan keturunan Ratu Hemas yang sudah semakin menguasai pemerintahan Kraton dan sekali lagi kecermatan serta kebijaksanaan Sultan Hamengkubuono 7 selaku pemimpin tertinggi di Nagario Yogyakarta Hadiningrad kembali di Uji Kraton Terima kasih telah menonton